Bilangan positif, bilangan negatif. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengurangan bilangan bulat. Untuk lebih detailnya bagaimana? Coba kita perhatikan layar berikut ini. Ini ada contoh pengurangan bilangan bulat. Kembali kita sudah bulat, ini kan, dari menunjukkan bilangan 7, menunjukkan bilangan min 7. Kita mundur dari 0, ya, Pak 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 Pak. Ini kemarin sudah kita bahas. Nah, seperti ini. Menentukan bilangan bulat berikut ini apa? 0 ke min 6, berarti ini adalah min 6. Kemudian, ini dari 2 ke min 4. Atau dari 4 ke 2. Min 4 plus 2. Oke, jadi seperti ini. Nah, kita hitung. Mari kita lihat gampang. Oke, bila gampang. Tadi sudah kita lihat. Sekarang tentukan hasil penjumlahan. Hasil penjumlahan daripada 3 ditambah min 4. Di sini ada gambarnya. Ini kan posisinya 3 ditambah min 4. Berarti kita mundur 4 langkah, ya, kan. Makanya dia hasilnya adalah min 1. Negatif 1, ya. Kemudian ini, negatif 6 ditambah 8. Ini posisi awal ada di negatif 6. Kemudian ditambahkan 8 ke kanan. Berarti dia akan menemui 0. 0 tambah 2. Berarti dia ada di posisi 2. Karena negatif 6 tambah 6. Posisinya jadi 0. Nomor 3. Negatif 2 tambah negatif 5. Jadi kita negatif 2. Negatif 5. Jadi negatif 7. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Latihan berikut ini. Ya. Coba kita lihat latihan nomor 1. Berapa? Berapa? Jadi 5 ditambah min 8. Dari posisi awalnya 5. Tambah min 5. Jadi 0 kan. Jadi min 3. Jadi ini adalah min atau negatif 3. Kemudian yang nomor 2. Jawabannya berapa? Nomor 2. Jawabannya? Min 4 ditambah 7. Kalau kita tahu berapa? Berapa? Min 4 ditambah 7. Tandanya 4 ditambah 7. Itu 3. Ya, 3. Nomor 3. Berapa jawabannya? Negatif 6 ditambah 8. Berarti? Aku tahu. Berapa? 2. Oke, nomor 4. Jawabannya? Jawabannya? 10 tambah negatif 9. Tandanya itu tambah itu. Terlalu doang satu. Iya, iya. Nomor 5 jawabannya? Oh, nomor 5. Gampang. Negatif 6 ditambah? 9 negatif. Berapa? 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 Ya kan? Negatif 7. Oke. Nah, kalau untuk menggambarkannya bagaimana? menggambarkannya kemarin kan sudah dicontohkan jadi kalau kita ambil satu buah garis bilangan kemudian kita kasih garis garis dan garis 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 tapi ya gak apa-apa ini karena gak rata tapi kita bisa tahu jadi kita bisa tahu bahwa bilangan bulat misalnya kita mulai dari angka berapa misalnya disini misalnya dari angka ujungnya berapa kasiannya berapa nah contoh di buku kita lihat misalnya ini contoh untuk menjawab 5 tambah 3 jawab 5 tambah 3 misalnya disini ada posisinya 0 1 2 3 3 4 5 misalnya 1 2 3 4 5 berarti ini adalah posisinya 5 disini nah ini posisi 5 kemudian ditambah 3 berarti manju lagi jadi 1 2 3 jadi 5 ditambah 3 itu hasilnya 8 jadi gambar garis berangannya gimana dari sini ke 5 5 5 5 5 6 5 6 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 7 6 7 8 8 8 8 8 8 9 8 8 9 10 10 10 11 11 11 11 13 14 ditambah negatif 3 kita gambarkan garisnya kita gambarkan netbooknya kita gambarkan kita gambarkan garisnya oke menurutnya 4 menjawab 4 tambah 3 kita buat garis bilangan dulu ya oke misalnya akan mulanya ini akan mulai 0 1 2 3 4 ini 4 kemudian 4 ini kemudian ditambah min 3 kita ingat bahwa ditambah negatif berarti kita mundur arahnya jadi awalnya ke sini kan sini 4 dan 4 kemudian dikurangi 3 negatif 3 jadi 1 2 3 jadi dari sini 4 mundur ke sini maka jawabannya adalah 1 jadi jawabannya sampai sini ada pertanyaan jelas ada jelas tidak ada oke oke jelas kalau jelas kita lanjut ya oke kalau jelas kita lanjutkan kita jawabannya kita jawab Nah itu angka awalnya dari 0 0 ke negatif 4 Kemudian dari negatif 4 Hasil akhirnya di angka 4 Jadi Jadi jawaban awalnya Berapa? Nomor 1 adalah negatif 4 Ditambah 8 Oke silahkan Nomor berikutnya silahkan dijawab Tinggal dilihat dulu angka garis panahnya Garis panahnya Yang pertama itu Dari 0 ke Negatif 2 Dari negatif 2 loncat lagi ke negatif 8 Jadi Untuk nomor 2 jawabannya Berapa? Silahkan Dikerjakan Nomor 2 sampai nomor 8 Biar jelas Saya kecilkan dulu ya Kelihatan gak? Kalau gak keliatan diperbesar lagi Ya nomor 1 sampai nomor 5 Silahkan Ayo dikerjakan dulu Nomor 1 sampai nomor 5 Ayo 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 Silahkan Waktunya 5 menit Ayo 5 menit Nomor 1 Udah Dijawab Sekarang tinggal nomor 2 Sampai dengan nomor 5 Waktunya 5 menit Ya Ayo Sudah kelihatan kan? Soalnya Soalnya kelihatan gak? Minum Minum selamat menikmati 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 0 ke 7 dari 0 ke 7 kemudian dari 7 jadi min 3 berarti dia berapa itu jadi 7 ditambah min 10 7 ditambah min 10 7 ditambah negatif 10 ya, nomor 3 oke, nomor 4 nomor 4 angka awalnya ada dimana? ada di 0 ke min 9 kemudian dari min 9 ke min 4 jadi dari 0 ke min 4 berarti itu berapa itu? 0 ke min 9 min 9 ke min 4 jadi bisa kita sebut berapa? nomor 4 min 9 ditambah 4 salah ya nomor 4 itu ya nomor 4 ini kan dari 0 ke min 9 min 9 ke min 4 dari 0 ke min 9 min 9 ke min 4 jadi 9 nomor 4 itu adalah min 9 ditambah 5 kita ingat rumusnya jadi ini rumusnya ya kalau negatif penanya ke kiri kalau positif penanya ke kanan sekarang kita lihat nomor 5 yang terakhirnya kita lihat kita lihat dari 0 0 ke min 3 kemudian dari min 3 dia jadi min 10 berarti dari 0 ke min 10 itu berapa? hasilnya berarti dari min 3 jadi min 10 jadi ditambah min berapa? min 7 bukan dikurangi tapi ditambah ya gitu jadi bisa diulang lagi kita lihat sekali lagi sekali lagi ya biar lebih paham nih saya langsung tulis aja disini ya ini dari 0 0 ke min 4 dari min 4 jadi 4 berarti ini adalah min 4 ditambah 8 jadi untuk yang nomor 1 ini adalah min 4 ditambah jadi 8 jadi hasilnya adalah 4 positif yang akan angka terakhirnya di angka 4 makanya ini dari 0 ke 4 kemudian kita lihat disini untuk yang nomor 2 untuk yang nomor 2 dari 0 ke angka min 2 oke min 2 dari min 2 dia terakhirnya di angka min 8 jadi dari min 2 supaya jadi min 8 itu di panahnya ngegeser lagi mundur lagi ke kiri jadi dia kasih tanda negatif nah jadi negatif 8 ya itu nomor 2 sekarang untuk nomor 3 ya yang nomor 3 perhatikan nomor 3 ini di angka awalnya dari 0 ke 7 kemudian dari 7 dia menjadi min 3 kita ingat tadi ke kanan angkanya positif oke berarti ini angka positif berarti mulai dari 7 kemudian ditambah berapa dia jadi min 3 oh berarti dia ditambah negatif 10 10 kemudian angka terakhirnya adalah min 3 seperti itu kemudian yang nomor 4 sekali lagi kita lihat nomor 4 dari 0 dia ke min 9 0 ke negatif 9 berarti ini negatif 9 dari negatif 9 dia menjadi negatif 4 kan angka akhirnya berarti ini ditambah 5 positif sehingga dia menjadi negatif 4 nah terakhir soal nomor 5 kita lihat dari sini 0 ke negatif 3 negatif 3 ke negatif 10 jadi bisa kita tahu jadi kita lihat di sini negatif 3 menjadi negatif 10 berarti nah berapa begitu ya nah itu tadi soal artiannya sudah jelas ada pertanyaan tidak ada pertanyaan tidak gimana pertanyaannya sudah terus oke kalau sudah ada pertanyaan tidak ada yang masih belum jelas sekali lagi itu kuncinya ya kalau panahnya ke kanan berarti dia negatif eh positif kalau panahnya ke kiri berarti dia negatif oke tidak ada pertanyaan oke kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan oke kita lanjutkan tadi kita sudah belajar melakukan operasi matematika operasi pengurangan penjublahan itu tanpa menggunakan garis penjublahan bagaimana bagaimana disini ada contohnya tentukan hasil penjublahan berikut 56 ditambah negatif 18 kemudian yang kedua negatif 206 ditambah positif 116 ya nah disitu ada contoh cara menjawabnya yang 56 tambah negatif 18 sama dengan 56 tambah negatif 18 oke yang soal nomor B yang soal nomor B negatif 206 tambah 106 jadi negatif 206 tambah 106 karena kita pindah luas saja pindah luas 106 nya kita pindahkan menjadi 106 dikurangi 206 dan hasilnya ada 106 dikurangi 106 dikurangi 100 jadi hasilnya mendapatkan angka negatif 100 nah oke sampai sini jelas tidak kalau jelas kita adakan latihan oke kalau jelas latihan lagi oke kerjakan oke 10 menit dikerjakan 10 menit itu ada 14 soal ayo hai 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 balik Hai Hai banget banget kamu ngomongnya gimana Hai 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 Terima kasih. Emang itu apa sih? Emang lebih soal Oh, karena ini lebih kenal ledger Ini lebih kenal ledger Yang apa? Yang rebot Yang rebot Yang terlihat Yang terlihat Kepala Kayaknya lagi kebarat Sebenarnya Kerja keienciknya Ini kedua Ya, ikutnya Sama kata surat aja Sama saya pergi Dapat Dia dialer cara pertinuan e bizarri Einb estadun como apa di maquindi legau U potrzeb dia merata ahorita Jangan lupa selamat menikmati 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 berapa? 31 tambah 45 berarti 70 kemudian yang berikutnya 36 ditambah negatif 64 berarti ini ada dikurangi negatif 64 negatif 64 36 negatif 28 negatif 28 negatif 28 kemudian yang nomor 6 yang nomor 6 nomor 6 itu berapa? negatif 57 tambah 28 berarti itu kan tambah 22 sudah 50 berurusan negatif 29 kemudian berikutnya 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 78 Nah Yang berikutnya 286 ditambah 75 Negatif 286 Ditambah negatif Negatif 200 Oke Yang berikutnya 106 ditambah 33 106 ditambah 33 Sama dengan 199 Kalau negatif 100 Ditambah 145 Maka hasilnya Berapa? 40 Kemudian 250 Tambah negatif 75 Jawabannya adalah 175 Kemudian Yang berikutnya 365 Ditambah Negatif 169 Jadi berapa? 4 Tambah 1 3 4 34 Kemudian berikutnya Berapa? 298 Dikurangi Ditambah negatif 475 Tambah 2 Tambah 2 aja 300 Jadi 175 Tambah 2 Negatif 177 Oke Sudah ini jelas ya Ada pertanyaan Tidak? Oke Tidak ada Kita lanjutkan 2 bilangan bulat 2 bilangan bulat yang saling berlawanan Satuan ke kanan adalah 2 2 satuan kiri adalah Negatif 2 Ini bisa kita jawab Disini 0 Setelah 0 adalah 2 Sedangkan bawahnya ini Disini Disini itu bukan 2 Tapi berapa? Negatif 2 Ya kan? Nah Kemudian Dalam bulat yang terletak 6 satuan di kanan Tadi sudah disebutin Kalau ke arah kanan berarti positif Kalau ke arah kiri Negatif Ya 6 kanan adalah 6 Ya Kemudian Letak terletak Ini adalah Min Negatif 6 Oke ya 2 Negatif 2 6 Min Negatif 6 Oke Nah Jadi Seperti itu Jadi jawaban diisi Kita dapat simpulkan Bilangan bulat positif Dapat diatur Berpasangan dengan Bilangan bulat negatif Seperti Dibukan dalam gambar Ini 2 dengan Min 2 6 dengan Min 6 8 dengan Negatif 8 10 dengan Negatif 8 Jadi Dapat disimpulkan Sebagai berikut Bilangan bulat Sebelah kiri Titik 0 Saling berlawanan Dengan bilangan Sebelah kanan Titik 0 Yang berjarak Taman Ya 7 satuan Ke kanan 7 satuan Ke kiri Jadi Sudah ketahuan Lawan Bilangan 7 Adalah Negatif 7 Yang sama Lawan dari Negatif 15 Adalah 15 Bilangan-bilangan yang Saling berlawanan Jumlahnya adalah 0 Ya kan Nah Ini lawannya Gimana Ini bisa kan Coba Jumlah Nomor 1 Sampai dengan Nomor 10 Oke Silahkan Waktunya 5 menit Silahkan Waktunya 5 menit Dikerjakan dulu Kos 5 menit 9 menit 7 menit selamat menikmati 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 Nah, disini tadi sudah kita kerjakan, kan? Dari 0 ke 2, 2, kemudian ke akhirnya angka negatif 3. Jadi, jawabannya adalah 2 dikurangi 5, jadi negatif 3. Kalau 2 dikurangi negatif 5, jadinya 7. Seperti itu. Kemudian, min 2, min 5. Ini kalau dituliskan seperti ini, min 2, min 5, jadi min 5. Jadi, kesimpulannya apa? A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. A dikurangi negatif B itu sama dengan A ditambah B. Ini jangan lupa, ini adalah rumus pengurangan bilangan 9. Disini contohnya, negatif 4, 5 dikurangi negatif 5. Hasilnya adalah negatif 4, 10. Nomor 2, 99 dikurangi negatif 11. 99 tambah 11, sama dengan 110. 125, negatif 25, sama dengan 100. 150, negatif 150, negatif 50. Ya, kan? Sama dengan negatif 200. Nah, ini maksudnya mengikuti langkah-langkah yang tadi sebelumnya, seperti ini. Jadi, 5, kemudian ke... negatif 8. Seperti itu ya. Oke. Oke. Sampai sini jelas ada pertanyaan, tidak? Ada pertanyaan, tidak? Oke, tidak ya. Kalau tidak, nanti kita cukup sampai di sini dulu ya. Pertanyaan kita pada malam hari ini, semoga besok bisa tepat waktu ya. Semoga, mungkin nanti efektifnya mungkin dari jam 7.15. Atau kita selesaikan dulu sedikit, sampai di sini. ke... ke... hitung campuran, operasi hitung campuran. Jadi, penjumlahan dan pengurangan. Negatif 4, tambah 12, negatif dikurangi 3. Kita lihat, negatif 4, tambah 12, negatif 3. Oke, garis berlanggan. Negatif 4, tambah 12, negatif 3. Hasil ini jadi adalah 5. 6, dikurangi negatif 4, ditambah negatif 15. Berarti 0 ke 6, 6 ditambah negatif 4, berarti tambah 4. Jadi, 10, negatif 15. Jadi, negatif 5. Oke, sampai di sini. Ini kita jadikan PR ya. Saya kirim di Facebook ya. Nah, ini biar dijadikan PR. Nanti dikerjakan di Facebook ya. Nah, ini kita... Nah, ini kita... Nah, jadi latihan matematikanya soal ini sudah saya kirim di Facebook ya. Nanti dikerjakan lagi. Oke. Oke, pertemuan kita pada malam hari ini kita cukupkan saja. Karena waktunya juga sudah cukup. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu lagi besok malam. Insya Allah kita belajar apa ya? Belajar IPA atau belajar PS besok. Yang jelas, besok bukan matematik. Karena matematik hari ini sudah ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, jelas ya. Nah, nanti silahkan itu soal latihannya dikerjakan lagi. Jadi PR-nya kemarin ada PR, hari ini ada PR. Jadi ada tugas matematikannya dua. Nanti kita lihat di minggu depan ya. Masya Allah. Oke, terima kasih atas kaliannya. Semoga ibu-ibunya berkah, bermanfaat buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.